Shalom teman-teman, balik lagi ke channel youtube aku Sarah Dumeris Octaviani Puji Tuhan Hari ini aku bisa upload video Untuk kalian semua Tentang puasa Dimana ada banyak banget dari kalian Yang bertanya-tanya tentang puasa Yang aku lakukan gitu kan Dan macam-macam puasa So, sebelum kita ke videonya Teman-teman boleh support aku dengan cara Klik tombol subscribe ya guys Karena kita menuju seribu subscriber Dan kita bisa lebih-lebih dari itu Dan semoga channel ini dapat memberkati Teman-teman dimanapun teman-teman berada Oke, hari ini yuk kita sama-sama bahas Tentang puasanya Puasa itu memiliki beberapa tujuan Teman-teman, jadi Kita melakukan puasa tergantung Dari tujuan setiap kita Untuk apa sih kita melakukan puasa itu Yang pertama Bentuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Jadi ketika kita melakukan puasa Itu dalam bentuk kita Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Seperti kisah Ezra di dalam Ezra 8 ayat 21 Aku bacain sama teman-teman ya Kemudian disana di tepi sungai Ahawa itu Aku memaklumkan puasa Supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah Kami dan memohon kepadanya Jalan yang aman bagi kami Bagi anak-anak kami Dan segala harta sumber kami Itu yang pertama Yang kedua Tujuan berpuasa ada Bentuk penyerahan dan pertobatan Gitu kan kita berpuasa untuk kita menyerahkan diri kita Atau kita sedang melakukan pertobatan gitu teman-teman Dimana seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel Pada zaman Nabi Samuel Mereka berpuasa karena mereka menyesali dosa-dosa yang mereka lakukan Karena mereka melakukan penyembahan berhala Teman-teman bisa baca di 1 Samuel 7 ayat 6 teman-teman Aku bacakan buat teman-teman ya 1 Samuel 7 ayat 6 berkata Setelah berkumpul di Mispah Mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan Mereka juga berpuasa pada hari itu Dan berkata di sana Kami telah berdosa kepada Tuhan Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispah Nah jadi pada saat itu orang Israel melakukan puasa Karena mereka ingin bertobat Ingin berbalik gitu dari dosa-dosa mereka gitu Nah kemudian ada lagi Secontohnya nih Orang Niniwe yang berpuasa ketika Nabi Yunus Bernubuatkan bahwa kota mereka akan ditunggang balikan oleh Tuhan Jika mereka tidak bertobat Nah jadi seperti itu ya teman-teman Jadi yang kedua tadi penyerahan dan pertobatan Ada lagi yang ketiga Bentuk tujuan kita dalam berpuasa Yaitu ungkapan permohonan yang mendalam Dimana pada saat kita ingin melakukan puasa Kita benar-benar mengambil tindakan itu Karena kita dah mohon banget gitu sama Tuhan Kita benar-benar kayak minta Tuhan Please terjadi gitu kan Kita lihat contohnya Seperti Raja Daud berdoa dan berpuasa Sampai semalam-malaman agar anaknya yang sakit Tuhan sembuhkan Teman-teman juga bisa baca di 2 Samuel 12 ayat 16 Kemudian ada juga Demikian juga dengan orang Yahudi Dimana perjanjian mereka berpuasa selama 3 hari Agar luput dari pemusnahan yang dirancarkan oleh Haman Teman-teman juga bisa baca di Esther 4 Aku bukain deh ya Esther 4 ayat 3 Aku bacain untuk teman-teman Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja Telah disampaikan ada perkabungan yang besar Di antara orang Yahudi Disertai puasa dan ratap tangis Oleh banyak yang dibentengi kain kabung Nah tidak aku bilang yang ketiga ini poinnya Ungkapan permohonan yang mendalam Jadi mereka memohon supaya Anak mereka sembuh Supaya mereka terluput Dari hukuman-hukuman Seperti itu Nah Kita udah belajar Tujuannya Kita berpuasa Jadi teman-teman Kembali lagi ke diri teman-teman Apa sih tujuan dari teman-teman Untuk melakukan puasa itu Gitu kan Mungkin ada yang Dalam bentuk Merendahkan diri Di hadapan Tuhan Jadi benar-benar minta pertolongan Tuhan Benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya That's why teman-teman melakukan puasa Yang kedua Melakukan penyerahan diri kepada Tuhan Dan pertobatan Misalnya teman-teman mau bertobat That's why teman-teman melakukan puasa Yang ketiga Ungkapan permohonan yang mendalam Jadi benarnya Kayak minta pertolongan Tuhan Dan Minta anugerah Tuhan Tuhan turun bagi teman-teman Nah Itu tujuannya Sekarang kita belajar Ke Jenis-jenis puasanya Gitu teman-teman Jenis-jenis puasanya itu ada Puasa Musa Dimana Musa melakukan puasa itu 40 hari 40 malam Dimana dia tidak makan Dan tidak minum Salah sekali Ini menurut aku puasa yang Supra natural sekali ya teman-teman Dimana selama 40 hari Benar-benar Musa Tidak melakukan makan Dan tidak minum Gitu Teman-teman bisa baca juga Di keluaran 24N16 Terus ada yang kedua Jenis puasa yang kedua Yaitu puasa Daud Yaitu Tidak makan Semalaman Hanya berbaring di tanah Yang ketiga Jenis yang ketiga Yaitu puasa Esther Dimana puasa Esther ini Tiga hari Tiga malam Teman-teman tidak boleh makan Ataupun minum Benar-benar Tiga hari Itu puasa Esther Namanya teman-teman Yang keempat Itu puasa Ayub Dimana Tujuh hari Tujuh malam Tidak bersuara Sama sekali Jadi tujuh hari Tujuh malam Gak ngomong Kayak gitu ya Kira-kira teman Dan yang kelima Itu ada puasa Daniel Dimana Sepuluh hari Hanya makan sayur Dan Minum air putih saja Teman-teman bisa baca Di Daniel 1 Ayat 12 Jadi Puasa Daniel Itu hanya makan sayur-sayuran Tidak makan daging-daging Tidak makan nasi Hanya sayur Dan kalian minum air doang Itu puasa Daniel Nah Karena kemarin aku udah bahas Menyinggung sedikit Tentang puasa Dan ada banyak banget Dari kalian yang bertanya Tentang puasa aku Yang aku lakukan Itu puasa 40 hari 40 malam Yang aku lakukan adalah Puasa Tuhan Yesus Teman-teman Gimana teman-teman tau ya Dimana Tuhan Yesus itu puasa 40 hari 40 malam Itu teman-teman bisa baca Di Lukas 4 Ayat 2 Gitu ya Kenapa aku mengambil Puasa 40 hari 40 malam Itu Dengan tujuan Kita kembali ke topik yang tadi Dengan tujuan Ungkapan permohonan Yang mendalam Kepada Tuhan Karena Teman-teman tau Aku sekolah teologi Sekolah teologi Kemudian aku bertanya sama Tuhan Tuhan apa selanjutnya yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidupku Aku sudah mau lulus Dan apa yang Langkah selanjutnya yang harus aku lakukan Tuhan Aku tidak mau hanya Hanya lulus-lulus aja Gitu kan Kemudian aku mengambil tindakan Untuk puasa Tuhan Yesus Dimana puasa Tuhan Yesus itu Tidak makan apapun Sama sekali aku gak makan apapun Melainkan aku minum Jadi kayak minum air putih Jus Gitu gitu Jadi segala sesuatunya itu Bentuknya air gitu teman-teman Bentuknya cairan Yang dinamakan kita Minum Gitu Teman-teman bisa baca nantinya di Lukas 4 Ayat 2 Nah jadi Aku pengen sharing nih ke teman-teman Ada beberapa Hal yang aku rasakan Ketika aku puasa Empat puluh hari empat puluh malam Ada beberapa banyak juga Dari kalian yang kaget Kaget-kagetnya gitu kan Beneran puasa empat puluh hari empat puluh malam Gitu Ya beneran Beneran beraktivitas Ya aku beraktivitas Bener-bener bisa berdiri Ya aku berdiri Bener-bener bisa bekerja Ya aku bekerja Bener-bener bisa belajar Ya aku belajar Gitu kan Bener-bener aku bisa melakukan aktivitasku Seperti aku layaknya Sedang tidak berpuasa Gitu Karena memang tidak mau terlihat Kita berpuasa gitu kan Tapi itu pertolongan dari Tuhan Itu pertolongan dan kekuatan Daripada roh kudus yang memampukan kita Ketika kita berpuasa Dimana ketika aku melakukan puasa itu Aku memiliki banyak waktu Sepentem aku sama Tuhan Aku memiliki banyak waktu Berdiri Mendengarkan suara hati Tuhan Dimana berdoa Memuji Menyembah Jadi bener-bener Pada saat empat puluh hari empat puluh malam itu Bener-bener waktu Itu banyak banget Tuhan Jadi bener-bener aku Karena dalam permohonan itu loh temen-temen Ada tujuannya gitu kan Dalam puasa aku itu Ya aku memohon Tuhan Langkah apa selanjutnya Tuhan Langkah apa selanjutnya Di dalam aku berproses Berpuasa Empat puluh hari empat puluh malam ini Temen-temen Ada banyak hal yang aku rasakan Dimana yang pertama Aku Tuhan izinkan Untuk memiliki Tuhan mengaruniakan aku Sebuah karunia Gitu ya Untuk memperlengkapi Pelayananku Gitu Karunia itu bukan Suatu ukuran Tolak ukur Kamu bakal masuk ke surga No Karunia itu memang bener-bener Gift dari Tuhan Dimana Tuhan percayakan setiap kita Kayak gitu temen-temen Nah dimana Ya Tuhan percayakan aku Karunia Pas itu Mantapkan aku Dengan karunia Pengembalaan Lebih daripada itu Aku mempersiapkan diri Di balik itu semua Gitu ya temen-temen Kemudian Tuhan kasih karunia Untuk melihat sesuatu Yang Tuhan nyatakan Kayak gitu Tuhan memberkati aku Lewat Itu Dan ada pengalaman Secara pribadi Yang aku rasakan Membuat aku tuh kayak Wow banget Sama Tuhan Dimana Untuk pertama kalinya Dalam hidupku Aku bisa mendengarkan Suara Tuhan Secara audible Temen-temen Dimana Tuhan Berbicara pada saat itu Ketika aku menyembah Tuhan Menyembah Tuhan Aku ingat banget Setengah 12 malemnya itu Aku lagi menyembah 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 Dan Aku kayak Biasa perempuan Kalau menyembah Nangis ya Gitu kan Nangis Dan aku Pada saat itu juga Aku mendengar suara Tuhan Kau memanggil aku Dengan seperti ini Hai sahabatku Aku kayak Aku langsung Bener kayak Itu kakak Tuhan Gitu Aku langsung Tuhan Ngasih ayat Di dalam Yohannes 15 Ayat 15 Aku kasih tau ke temen-temen Aku tidak menyebut Kamu lagi hamba Sebab hamba Tidak tau Apa yang diperbuat Oleh tuannya Tetapi aku menyebut Kamu sahabat Karena aku telah Memberitahukan Kepada kamu Segala sesuatu Yang telah Kudengar dari Bapakku Wow Pada saat itu Tuhan bilang Hai sahabatku Tambah ngejernya Temen-temen Itu pengalaman aku Secara pribadi Yang gak akan Pernah aku lupakan Karena untuk pertama kalinya Aku bisa mendengar Suara Tuhan Secara audible Dan dia memanggil aku Sahabat Dan Tuhan kasih aku Ayat itu Yohannes 15 Ayat 15 Aku tidak memanggil Kamu lagi hamba Melainkan Sahabat Jadi aku rindu juga Temen-temen juga Bisa mengalami Perjumpaan akan Tuhan Dengan apapun Itu bisa lewat Mimpi Bisa lewat Apapun Mungkin secara audible Juga Bisa lewat Tuhan menggunakan Lewat penglihatan Juga Jadi berbeda-beda Dan Itu yang membuat aku Terkesan sekali Sangat Kena banget Di hatiku Karena untuk pertama kalinya Aku mendengar Suara Tuhan Kemudian Pengalaman-pengalaman aku Puasa 40 hari 40 malam ini Aku Karena Tuhan sudah Kasih karunia itu Ya temen-temen Tuhan sering kasih aku Sebuah nama Misalnya nama ini Untuk aku doakan Dan Gak taunya Ternyata nama itu Di dekatku juga Tetanggaan malah Aku gak kenal sama dia Tapi karena Tuhan Kasih aku nama Dan aku tahu Dari orang Namanya dia Gitu kan Hah Ternyata tetangga aku Gitu kan Itu sih yang Tuhan bukakan Satu persatu Misalnya Tuhan nyatakan Untuk mengungkapkan Sesuatu Misalnya gitu Ya aku nyatakan Kamu gak boleh Seperti ini Aku tahu kamu Lakukan ini Ini Dan Puji Tuhan Karena Tuhan Kasih karunia itu Dan aku menegur Dengan kasih tentunya Dan Puji Tuhan Orang itu bertobat Dan kembali ke jalan Tuhan Kemudian Tuhan juga Pernah bahkan Aku dikasih nomor handphone Gimana nomor handphone itu Yang harus aku doakan Aku gak tahu juga Pokoknya Ketika berpuasa itu Ada banyak Yang Tuhan bukakan Yang sesungguhnya Aku gak ngerti Tapi Tuhan buat aku Mengerti Gitu Dibayangkan loh Tuhan kasih aku nomor handphone Teman-teman Dan ketika aku menelpon Yang punya nomor handphone itu Ternyata dia sedang berduka Dia sedang terpuruk Dia sedang Down Sedang-downnya Dan gak punya harapan Pada saat itu Puji Tuhan ketika aku telpon Dan aku puji Tuhan Dengan cara itu Aku berdoa Dan aku mendoakan dia Dan Tuhan izinkan apapun itu Yang Tuhan ingin nyatakan Jadi teman-teman Bagi teman-teman yang nanya Tentang puasa itu Bagi teman-teman yang pengen Lakukan puasa Tadi boleh Aku udah jelaskan juga Jenis-jenis puasanya Dan teman-teman bisa Ambil tindakan sendiri Untuk mengambil Jenis puasa yang seperti apa Dan teman-teman juga tahu Tujuan teman-teman itu Apa-apa aja dalam berpuasa Karena tadi aku udah bahas di awalnya Gitu teman-teman Dan aku pengen bilang Kalau kalian mengambil waktu Untuk berpuasa Doa dan berpuasa gitu ya teman-teman Teman-teman akan melihat Bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan Karena apa? Ketika kita berpuasa Hubungan kita dengan Tuhan itu Bakal rat Kayak gitu kan Karena kita benar-benar Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Meminta pertolongan Pertolongan Tuhan itu nyata Dalam kehidupan setiap kita Oke tadi ada pertanyaan sih Di Instagram sama aku Dan aku jawab disini ya Semoga kalian yang nanya Nonton disini Jadi dia nanya Kalau kita puasa Apa namanya Kayak aku 40 hari 40 malam itu Buahnya itu di jus boleh kah? Atau bagaimana? Iya Kalau aku Karena kan minum ya Namanya kan minum Otomatis harus cair gitu teman-teman Jadi Kita misalnya Aku mau ngejus Jus Apel misalnya Nah Aku masukkan Itu benar-benar Kadar airnya lebih banyak Kebanding apelnya Gitu Jadi kayak Supaya bervariasi aja Supaya kita gak bosan Puasanya Jadi Misalnya dimasukin apel Terus Tapi Dalam kadar Airnya yang lebih banyak Kebanding apelnya Jangan terbalik Jadi kental Jadi kayak Tetap munyah Jadi kan tetap Gimana gitu Ini ya sepintar-pintar kita Untuk menakar airnya gitu Ya teman-teman Kalau ada juga yang nanya Kak kuat kak Puasa 40 hari 40 malam Buktinya aku masih Sehat-sehat aja Walau Ketika aku selesai puasa 40 hari itu Aku turun drastis Turun parah Aku sampai Menyentuh angka 49 kilo Yang awalnya Aku itu 60 kilo Kalau gak salah ya Pokoknya agak Agak lumayan gendut deh Sekarang udah Gak bisa naik-naik lagi Aku tetap stay di 55 kilo Gak bisa naik lagi Gak tau kenapa Gitu Padahal udah pulang ke Bangka Tujuannya ke Bangka Untuk naik Kayak gitu Tapi gak bisa naik Oke gitu deh teman-teman Jadi bagi teman-teman Yang Trik-triknya tadi Aku udah kasih tau juga Yang Untuk puasa 40 hari 40 malam itu Boleh minum Boleh minum juice Boleh Jangan kalian Nasinya kalian juice ya Bukan Bukan gitu ya Jangan terlalu memaksa sekali ya Teman-teman Bentar-bentar kita minum Hanya boleh minum Selama 40 hari 40 malam Hari ke 41 Baru kita bisa buka Kayak gitu deh Semoga video ini Memberkati teman-teman Dan mengedukasi teman-teman Dan sehingga menjawab Pertanyaan teman-teman Yang bertanya-tanya tentang puasa Terima kasih teman-teman Yang sudah Mengunjungi Youtube kami Terima kasih Teman-teman boleh Subscribe ke youtube kami Karena ini Menuju seribu subscriber Kita bakal Semangat banget Karena kita menuju seribu subscriber Teman-teman Bagi teman-teman yang juga Baru pertama kali Ke channel youtube aku Jangan lupa kalian Subscribe Dan bagi teman-teman Yang belum tau instagram aku Kalian follow dunia instagram aku Lala underscore D.O.P Karena disana Aku banyak banget Video-video Yang menguatkan setiap kita Dan kalian bisa share Kesemua sosial media kalian Terima kasih teman-teman Salam dari aku God bless you Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman